Di luar nalar, di luar imajinasi kita, di luar dimensi kita, kita tuh mikirnya tuh gak nyampe kayak gitu loh temen-temen Halo, Assalamualaikum Wr. Wb, sahabat para pejuang riado Gimana nih kabar hari ini? Semoga tetap sehat ya, tetap istikoma, tetap semangat riadonya Nah, beberapa minggu ini ya, khususnya beberapa hari ini, aku tuh banyak banget terima komentar tentang pro kontra ya, testimoni W40H dan Solawat Ada di salah satu tiktok aku, beliau ini ngasih testimoni bahwa pas ngejalanin W40H dan Solawat, tiba-tiba hutangnya di bank itu lunas sendiri kayak gitu loh temen-temen Tiba-tiba ada aja yang ngebayarin Nah, pas aku share di Instagram, ada beberapa yang kayak bilang kok lama-lama dipelanjengin ke hal-hal gaib ya Maksudnya gaib disini tuh tiba-tiba lunas sendiri, tiba-tiba ATM 3C sendiri kayak gitu Susah memang kalau seandainya kita itu gak ngerasain sendiri apa yang dirasain temen-temen yang ngasih testimoni kayak gitu ya Kalau ngomongin masalah hutang lunas sendiri, terus ATM 3C sendiri, memang aku masih belum sih, belum mengalami Belum pernah mengalami ATM tiba-tiba 3C sendiri Tapi kalau tagihan terbayar sendiri, pernah 3 kali temen-temen Di salah satu video aku sudah pernah ceritain ya, beberapa tahun yang lalu Biasanya aku kan bayar cicilan wifi setiap bulan Nah, pas aku ngedawamin Solawat, tapi aku gak tau ya, ini tuh keajaiban dari Solawat Soladuha atau amalan yang mana, aku juga gak tau Intinya, selama 3 bulan, pas aku bener-bener gak ada duit Aku bingung bayar wifi-nya tuh seperti apa, pake apa Tiba-tiba tagihan wifi-ku selama 3 bulan itu sudah dibayarkan Karena saking penasarannya, aku langsung aja cek ke pihak wifi-nya kayak gitu ya Langsung ke kantornya, aku tanyain Karena selama 3 bulan ini bener-bener kayak apa ya Ya bingung aja kayak gitu, setiap mau bayar, tagihan anda sudah dibayar Setiap bayar lagi, tagihan anda sudah dibayar Aku takutnya ada kesalahan dari pihak sana terus ketimbun kayak gitu loh Jadi aku bayarnya harus banyak selama 3 bulan ini Nah, pas aku cek, ternyata CS-nya bilang memang ada kesalahan kayak gitu loh Kesalahan teknis Nah, aku bilang nih sama CS-nya, terus gimana solusinya Soalnya ini sudah 3 bulan dong, otomatis kan aku nunggak selama 3 bulan CS-nya ini kemudian ngomong sama supervisernya Ternyata, alhamdulillahnya, tagihanku selama 3 bulan itu gak perlu dibayar teman-teman Harusnya kan bayar ya 3 bulan karena memang kesalahan Mungkin kesalahan dari pihak Wifi-nya Jadi aku gak bayar selama 3 bulan Ya aku nganggepnya ini suatu keajaiban Kok bisa tiba-tiba ada kejadian seperti ini Padahal di tetanggaku sebelah yang juga pakai Wifi yang sama Gak ada kesalahan teknis apapun kayak gitu Makanya aku percaya kalau seandainya ada yang bilang Ngasih testimoni ATM-nya trisi sendiri Hutang lunas tiba-tiba kreditannya itu ada yang bayarin Tapi gak tau pengirimnya itu siapa Ya, karena gini deh Gak ada sesuatu yang terjadi Kalau Allah itu gak berkendak teman-teman Ada juga yang ngalami pas mereka mau cek Siapa pengirim uang tersebut Itu bilangnya pihak bank kita sendiri yang kirimkan Kan aneh ya, kita udah gak ngerasa ngirim uangnya Tapi pihak bank bilangnya kita sendiri yang transfer kayak gitu Inilah yang namanya keajaiban Diluar nalar, diluar imajinasi kita, diluar dimensi kita Kita tuh mikirnya tuh gak nyampe kayak gitu loh teman-teman Ada juga yang ngasih testimoni pas ngamalin W40H Solawat, ATM yang lama gak kepake Iseng nyoba masukin ke mesin ATM-nya Tiba-tiba ada uangnya kayak gitu Kan aneh banget Ini ATM udah lama gak aktif Kok tiba-tiba bisa diambil uangnya Dan ada uangnya juga kayak gitu loh Dan itu nyata Balik lagi ya Allah itu punya banyak cara ngasih rezekinya Kadang ngasih rezekinya pun Tanpa kita duga-duga Tanpa kita gak masuk di akal kita Sebenernya bukan gak masuk di akal sih Akalnya kita aja yang gak masuk Dan anehnya kebanyakan orang-orang itu lebih percaya Sama paranormal, dukun, orang pintar Yang katanya bisa mendatangkan rejeki gaib Kayak gitu ya Misalnya Pakai jimat apa, taruh di mana Nanti ini uangnya bakal banyak Kayak gitu ya Uangnya bakal berlipat-lipat ganda Padahal Allah bisa lebih dari itu Kenapa sama Allah gak yakin Kenapa ketika mendengarkan ya Orang-orang yang mendapatkan keajaiban Kita tuh malah Ih masa iya sih Masa bisa sih ATM terisi sendiri Kayak gitu Tapi disclaimer ya Meskipun ada yang ngasih testimoni seperti itu Kita berusaha jangan ngarep lah Maksudnya ngarep disini Yaudah deh aku ngambalin solawat Nanti biar ATM ku terisi sendiri Kayak gitu Jangan ya Karena Allah itu ngasih rezekinya Ke orang tuh beda-beda teman-teman Kita ngarepnya ATM terisi sendiri Eh ternyata Allah ngasih rezekinya Pas kita ikhtiar Kayak gitu Mungkin usaha apa Bisnis apa Eh Allah kasih tuh jalannya disana Selama kita masih sehat Kita bisa ngapa-ngapain Kita bisa beraktifitas normal Kayak gitu Apa salahnya Kalau seandainya kita ikhtiar Kita usaha Sebagai rasa syukur kita Karena Allah tuh ngasih kesehatan Di luar sana masih banyak loh Orang yang Mungkin gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa beraktifitas normal Tapi masih mau berikhtiar Kayak gitu loh teman-teman Kalau seandainya Kita bisa ikhtiar Kita bisa sholawat Kenapa harus pilih salah satu Kenapa gak dua-duanya aja Dipakai kayak gitu Usaha plus sholawat Jangan sholawatan aja Tapi gak mau ikhtiar Ikhtiar aja Tapi gak mau sholawat Dipakai aja dua-duanya Insya Allah Pahalanya yang didapatkan Juga berlipat-lipat Pahala ikhtiar Pahala bersyukur Pahala bersolawat Kalau cuma kita bersolawat aja Tanpa ikhtiar Kita gak dapat pahala ikhtiar Kita gak dapat pahala bersyukurnya Karena kita menggunakan badan kita Dengan baik untuk bekerja Kayak gitu teman-teman Video kali ini Aku mau bacain satu testimoni aja ya Karena ini Testimoninya agak panjang Tentang masalah pinjol Teman-teman Ayo siapa ini yang mungkin Ada masalah dengan pinjol Dengan hutang Terus kemarin ada juga yang tanya Kak gimana cara ngelunasi hutang Kayak gitu Aku gak mau ngasih tipsnya seperti apa Tapi teman-teman bisa belajar dari testimoni ya Testimoni para pejuang riadoh Usaha apa yang mereka lakukan Ikhtiar apa yang mereka lakukan Amalan apa yang mereka lakukan Karena dengan kita belajar pengalaman dari orang lain Itu adalah salah satu guru terbaik Kita langsung aja ya Baca testimoninya Ini dari Kak Iki Nah Kak Iki ini kirim testimoni di grup riadoh Nah buat teman-teman ya Yang mau gabung di grup riadoh Di sana juga ada grup Boleh curhat apapun Kayak gitu ya Karena aku tahu Teman-teman ini selain Pengen tanya tentang amalan Juga butuh teman curhat Kayak gitu Nah disitu aku juga udah sediain Namanya grup curhat Boleh apapun curhat disitu Sama-sama saling support Di sana teman-teman bisa curhat apapun Tentang permasalahan hidup teman-teman Saling menyemangati Ngasih support dan lain-lain Kita langsung aja Assalamualaikum Kak semuanya Aku mau cerita nih Pengalaman aku setelah Solawat Jibril Seribu kali Plus duha Plus wakiah Plus yasin Jadi aku itu punya hutang Hampir sembilan pinjol Dan bisa dibilang nominalnya lumayan besar Ini karena Gali lobang tutup lobang Alhasil hutang bukannya berkurang Malah nambah terus Malah jatuh temponya berdekatan Rasanya gak kuat banget Waktu itu gelisah HP hampir setiap hari diteleponin Gak bisa tidur Pusing tujuh keliling Cari-cari di Youtube Amalan apa Biar hutang cepat lunas Alhasil Keluarlah macem-macem solawat Makin bingung nih Solawat apa yang cepat manjur Saking banyaknya Abis itu aku liat-liat Kajian Habib Novel Beliau berkata Kalau ada masalah Yakin dan pasrah aja sama Allah Gak usah dipikirin Sampai mumet Usaha Doa Yakin udah gitu aja Alhasil makin dikencengin doanya Ditambah Solawat Jibril Seribu kali Plus duha Sampai mendekati jatuh tempo Kok belum ada ya uangnya Sempet goya sih Pikiran Tapi keinget lagi Kalau apapun Masalahnya Harus yakin sama Allah Kalau Allah lah Yang bisa bantu kita Malamnya Ketemulah akun TikTok K.O.V. Tentang W40H Iseng-iseng nih Amalin di hari pertama Sambil cerita juga Masalah hutang Ke temen Barangkali ada jalan keluar Alhamdulillah Dia bersedia nih Mau bayarin hutang-hutang aku Ditalangin dulu Pakai uang dia Nanti bayar keduanya Bebas Mau dicicil Apa gimana Masya Allah Akhirnya Kebayarlah Tagihan pinjol 1 Hari keduanya Setelah ngamalin itu Semua bersamaan Maksudnya disini tuh Ngamalin Solawat 2 Yasin Wakiah ya Dia Si temen ini Bantu lagi Lunasin hutang aku Pinjol yang kedua Dan ketiga Dan baru semalam Dia bantu lagi Aku lunasin hutang Pinjol yang keempat Masya Allah Dari sembilan pinjol Alhamdulillah Lunas empat pinjol Ya Allah Kerasa gak nyangka banget Pertolongannya itu Cepet banget Padahal Kadang kita suka lalai Sesayang itu Allah sama hambanya Aku sampai merinding Bacanya Buat kakak-kakak semua Intinya jangan ragu ya Kalau semisal Sampai sekarang Hajatnya belum dikobol Sama Allah Sabar Dan yakin Allah pasti nolong Hambanya Lebih dikencengin Lagi usahanya Dan doanya Semoga Allah mudahkan ya Nah itu dia Testimoni dari Kak Iki Masya Allah Tabarakallah ya Jadi Allah itu punya banyak cara Teman-teman Untuk ngebantu kita Ngasih keajaiban ya Untuk menyelesaikan Masalah kita Contohnya Kak Iki deh Tadi kan Kak Iki bilang Pas ngamalin solawat WI40H sama duha Tiba-tiba kepikiran Mau curhat sama temen Padahal cuman iseng aja Ternyata Allah titipkan Solusinya di temen tadi Kayak gitu Jadi wasilahnya Wasilah lunas hutangnya Ada di temen tadi Allah kalau seandainya Menutup pikiran kita Meskipun kita Ya Mau curhat sana sini Kita mau Curcol dimana aja Kita bakalan dicuekin sama orang Jangan kan mau bantu Mau dengerin aja Bukan dengerin Malah ngadu nasib Kayak gitu ya Kita cerita sama temen Eh temen kita juga Malah cerita tentang Kesulitan hidupnya Tapi Masya Allah Ternyata Allah Melembutkan Kayak gitu ya Menggerakkan hati temen Kak Iki ini tadi Untuk ngebantu Kak Iki Melunasin hutangnya Masya Allah Tabar Allah Kan Jadi Disini tugas kita Nggak perlu mikir Nanti caranya seperti apa ya Pertolongan Allah datang Udah Jangan ambil alih tugasnya Allah Kita itu disini Hanya Keep istiqomah Ya Gimana caranya kita tuh istiqomah Solawatannya Gimana caranya kita Bener-bener minta nih sama Allah Terus Ihtiar Sebisanya Sebisa kita Semampu kita Kalau kita mau cepat Dapat keajaiban dari Allah Dapat solusi dari Allah Dapat kemudahan dari Allah Ya Kita solawatannya Jangan senin kemis Nanti hasilnya juga Senin kemis Maksudnya Hari ini solawat Besoknya Nggak solawat Yang namanya riadoh Kita pasti nih Bakal ketemu Sama yang namanya Bosan Sama yang namanya Putus harapan Kayak gitu ya Kayak mulai Nggak semangat lagi Tapi Yang perlu diingat temen-temen Saat kita udah Merasakan hal-hal Yang seperti itu Jangan sampai meninggalkan Solawat dalam satu hari itu Jangan sampai meninggalkan W40H dalam sehari itu Jadi diturunkan aja Kalau misalnya kita lagi Capeknya di pagi nih ya Yasin wakiah Yaudah Kita ganti aja Nanti bacanya di siang Kalau siangnya masih bad mood Kita bacanya di malam Kalau masih bad mood lagi Kita bacanya di waktu subuh Kayak gitu Intinya Pinter-pinternya kita Ngatur riadohnya Solawat Biasanya 5000 per hari Kita bosan nih Mulai bosan Udah mulai jenuh Kayak gitu ya Yaudah kita turunin aja Dari 5000 ke 1000 Yang penting Jangan sampai meninggalkan Amalan yang sudah kita bangun sebelumnya Sebelum video berakhir Dan kalian Nggak bad mood lagi Karena nunggu Keajaiban Dari Solawat Dan W40H Aku mau infoin Ke kamu Karena sekarang Telagi ngeluarin Produk terbaru Full size Dari Sour Scrub Ini ada Versi dari Jolly Dari Charming Dan Fresi Nah ini dia Jadi Kemasannya tuh Kecil kayak gini Temen-temen Kalau dibandingkan Sama yang besar Nah seperti ini Tuh Ini salah satu solusi Buat kamu yang mungkin Sering banget Traveling Atau keluar kota Kayak gitu ya Tugas keluar kota Atau apa Terus males Bawa yang versi Full gedenya Kayak gini Kamu bisa Bawa versi Mininya Yang seperti ini Untuk wanginya Ini sama dengan Lotion yang sudah ada Misalnya Kayak Jolly Kayak gini nih Ini kan wanginya Jolly Jadi Scarlet yang Sour Scrubnya Ini sama wanginya Cuman bedanya Ini Sour Scrub Dan ini body lotion Meskipun wangi Sour Scrubnya Sama dengan Versi body lotion Tapi untuk fungsinya Sama dengan Sour Scrub Scarlet seperti biasanya ya Dia itu mengandung Glutathione Vitamin E Sama collagen Yaitu mencerahkan Menutrisi Dan melembutkan kulit Jadi ini sudah Bisa kalian order Untuk versi Mininya Karena Udah open order Di tanggal 25 November Kemarin Kamu bisa order Disini Ya Catat Dan jangan khawatir Untuk produk Scarlet Semuanya itu aman ya Teman-teman Jadi sudah terdaftar Di BPPOM Terus Nggak di uji coba Sama hewan juga Untuk harga satuannya Rp75.000an ya Seperti biasa Tapi kalau ada Harga bundling Akan segera di info Sama admin Scarlet Biar nggak ketinggalan Infonya Kamu langsung aja Follow instagramnya Officialnya yang ini Jadi kamu bisa Tanya-tanya langsung Untuk harga bundling Kalau untuk tekstur Ketiga-tiganya Hampir sama ya Teman-teman Jadi ini tuh Sedikit kental Bening Dan ada Buliran kecilnya Atau buliran Scrub kecilnya Justru dengan adanya Scrub ini tuh Yang bisa Bikin proses Pembersihan kulit tuh Lebih optimal Scrubnya juga Cenderung nggak terasa ya Waktu kena ke kulit Jadi ini aman banget Kalau dipakai daily Karena nggak bakalan Mengkikis Kelembapan kulit Untuk hasil maksimal Jangan lupa Pakai body scrub Sama body lotionnya juga Itu aja video kali ini Semoga adanya video ini Makin numbuhin Rasa semangat teman-teman Untuk riadoh W40H dan solawat Dan disini aku Nggak capek-capek Buat ngingetin teman-teman Untuk Tidak bosan Jadi orang baik Dan tetap istikom Riadohnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax